Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Jari Mengirayan Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips seputaran twitter ya Jadi yang akan saya best itu bagaimana sih cara mengatasi twitter yang tidak bisa di reload teman-teman ya tweetnya ya Jadi contoh kasusnya seperti ini Nah ini sebenarnya sih twitter saya sudah normal teman-teman ya saya reload bisa ya Akan tetapi Kasus yang akan saya best itu bagaimana sih cara mengatasi ini Sudah kita reload seperti ini twitternya tidak mau muncul teman-teman ya atau kosong ya Nah bagaimana cara mengatasinya simak video ini sampai selesai teman-teman Oke sebelum masuk ke tutorialnya seperti biasa saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Agar teman-teman mau update-up terbaru dari channel ini terima kasih Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah disini akan saya kasih beberapa langkah Jadi teman-teman tinggal diikutin saja Langkah pertama pastikan sinyal hp teman-teman atau data kuota teman-teman lancar ya Misalnya pakai wifi ya berarti wifi nya lancar Misalnya pakai data ya berarti ada kuota atau sinyalnya juga lancar Oke setelah data dan kuotanya lancar teman-teman coba lagi Apakah sudah bisa atau tidak ya twitternya keluar si tweetnya Apabila tidak bisa keluar kita masuk ke langkah yang kedua Yaitu teman-teman tinggal cari saja aplikasi twitter di hp teman-teman ya Nah ini ya Sebentar ini agak ngeblur Nah teman-teman pencet beberapa detik di aplikasi twitternya Sampai muncul seperti ini Teman-teman pilih info aplikasi Atau mungkin di hp samsung cuma lambang i sama saja Pilih info aplikasi Nanti akan muncul seperti ini ya Info aplikasi twitter ya Teman-teman langkah pertama pilih paksa berhenti terlebih dahulu Oke Kemudian teman-teman masuk ke penyimpanan Nah setelah masuk ke penyimpanan Teman-teman pilih Hapus chat ya Kemudian teman-teman coba lagi Apakah berhasil atau tidak twitternya ya Apabila ternyata sudah berhasil Berarti tidak usah lanjut ke langkah yang selanjutnya Apabila masih belum berhasil Teman-teman ikuti langkah terakhir Yaitu teman-teman pilih atau cari aplikasi twitter lagi Dipencet beberapa detik lagi Kemudian nanti akan muncul seperti ini lagi Pilih info aplikasi lagi Nah disini teman-teman pilih paksa berhenti lagi ya Kemudian oke ya Selanjutnya teman-teman masuk ke penggunaan penyimpanan lagi Nah kali ini yang dihapus adalah datanya teman-teman Tapi akan Teman-teman akan tetapi disini Wajib ingat kata sandi dan username nya ya Karena pasti diminta login lagi teman-teman ya Oke setelah dihapus datanya Kemudian pilih oke Teman-teman jangan langsung masuk ke twitternya ya Jangan masuk ke twitternya Tapi teman-teman Dianjurkan untuk restart hp nya terlebih dahulu Jadi Tekan tombol power seperti biasa Kemudian pilih hidupkan ulang ya Apabila sudah di restart teman-teman Coba login lagi ke twitternya Dan kemungkinan dengan cara terakhir ini sudah Pasti berhasil teman-teman ya Jadi kebanyakan berhasil pakai cara terakhir ini Oke mungkin sekian dulu trik dari saya Apabila teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Sama sekali lagi saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih Wassalamualaikum